NATO secara resmi menolak permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk melindungi wilayah udaranya dari gempuran pasukan Rusia. Alasannya, NATO was-was jika nantinya terseret perang dengan Rusia. Apa itu NATO dan bagaimana mereka berdiri? Sejarah NATO bermula setelah Perang Dunia II pada 1945 bertepatan dengan melemahnya militer dan perekonomian Barat. Berdirinya NATO adalah respons menguatnya komunisme di Eropa yang dibawa Uni Soviet. Contohnya di Cekoslovakia ketika Partai Komunis di sana dengan dukungan Uni Soviet berhasil menggulingkan rezim Edward Benes yang sah berkuasa pada 1948. Dari situ, lantas lahir kesepakatan keamanan transatlantik yang difungsikan menjaga agresi Soviet ke Eropa bernama NATO. Ini kali kedua kesepakatan beberapa negara lahir dengan tujuan sama setelah sebelumnya ada Marshall Plan pada 1948. Bedanya, Marshall Plan lebih ke ekonomi, rekonstruksi Eropa pasca perang, sementara NATO militer. Sebagai respons, Soviet membuat aliansi militernya sendiri bernama Pakta Warsawa pada 1955. Namun setelah keruntuhan Uni Soviet pada 1991, sejumlah negara Pakta Warsawa justru beralih ke NATO. Seiring waktu, NATO kian ekspansif, terutama keperbatasan Rusia. Pada 1997, Presiden Rusia Boris Yeltsin mencoba perolehan jaminan dari Presiden AS Bill Clinton bahwa NATO tidak akan menambah anggota dari pecahan Soviet. Clinton menolaknya. Selama 1990-an sampai 2000-an, ada tiga negara bekas Soviet yang bergabung dengan NATO. Republik Ceko, Hungaria, dan Polandia. Tak henti di situ, negara pecahan Uni Soviet lainnya kemudian menyusul. Estonia, Latvia, Lituania, Slovakia, serta Kroasia. Peristiwa itu bikin Vladimir Putin penerus Yeltsin geram dan menganggap AS melanggar perjanjian yang menyebut NATO tidak akan memperluas jangkauan ke Eropa Timur. Ketidaksukaan Putin kemudian bertahan hingga saat ini dan berbuah, salah satunya invasi ke Ukraina. Terima kasih telah menonton!